Intro Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pelabuhan Yosudar Soambon, Kamis 25 Maret 2021, Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog bersama dengan para pengusaha ikan dan penyedia jasa perikanan. Saat diwawancarai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris menyampaikan bahwa kunjungan Bapak Presiden untuk melihat rencana pengembangan Ambon Newport. Selain itu juga dilaksanakan dialog yang bertujuan untuk mendengar dari pengusaha-pengusaha tentang aktivitas yang selama ini mereka kerjakan, jenis-jenis ikan apa saja yang diolah untuk kebutuhan lokal, regional, antarpulau maupun ekspor. Ia menambahkan bahwa Presiden juga ke negeri itu untuk bertetap muka dengan nelayan, penjual ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan yang ada di jasera lehi itu untuk mendengar terkait perkembangan kegiatan perikanan, khususnya pada nelayan tradisional di lehi itu dan mendengar masukan terutama terkait dengan rencana implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Terkait dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Maluku pada hari ini kegiatan utamanya adalah kegiatan vaksin kepada masyarakat. Selain itu Bapak Presiden akan mengunjungi pelabuhan Yosudarso di kota Ambon untuk melihat rencana pengembangan Ambon Newport. Pada kunjungan di pelabuhan Yosudarso Ambon ini beliau akan bertetap muka dengan pengusaha-pengusaha perikanan. Ada beberapa perusahaan perikanan yang beraktivitas di Maluku diantaranya PT Perikanan Nusantara atau Perinus, PT Harta Samudera, kemudian PT Maluku Prima Magmur, PT Peduli Laut Maluku dan juga beberapa perusahaan lainnya yang melakukan kegiatan termasuk kegiatan ekspor. Dalam tatap muka ini Bapak Presiden ingin mendengar langsung dari pengusaha-pengusaha tersebut tentang aktivitas mereka, jenis-jenis ikan apa yang selama ini mereka upayakan dalam pengolahan baik untuk kebutuhan lokal, kebutuhan regional, antar pulau maupun kebutuhan ekspor. Nanti pada siang hari, pada saat kegiatan vaksinasi di negeri Hitu, kejamatan Le itu, Kabupaten Maluku Tengah, pada momen itu Bapak Presiden juga akan bertetap muka dengan nelayan, kemudian penjual-penjual ikan, kalau bahasa di Ambon adalah jibu-jibu, dan juga pengolah dan pemasar hasil perikanan yang ada di kecamatan Le Hitu, khususnya di Jasire Le Hitu. Jadi di situ Bapak Presiden juga akan mendengar perkembangan kegiatan perikanan, khususnya nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional yang ada di Jasire Le Hitu. Bapak Presiden ingin mendengar masukan-masukan dari nelayan, terutama yang terkait dengan rencana implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Mungkin itu kegiatan yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden, khususnya untuk kelautan dan perikanan. Terima kasih. Terima kasih.